Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini, mama saya bakal bikin tahu fantasi ala masa klik nama Vio. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa buat klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari masa penyelamah Vio. Tahu fantasi ini cocok banget untuk ide jualan dan teman cemilan di rumah loh teman-teman. Yuk kita lihat bahan-bahannya dan cara buat nih teman-teman. Pertama-tama, kita akan menghaluskan tahu putih dengan menggunakan garpu. Di sini, kita menggunakan 7 buah tahu putih atau 2 bungkus tahu putih yang sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kita haluskan tahunya sampai benar-benar halus. Setelah itu, kita masukkan 1 buah wortel berukuran sedang yang sudah diserut. Kemudian, masukkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris. Masukkan juga 3 butir telur. Lalu, tambahkan 1 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, juga 1 sendok teh saus tiram. Dan tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur. Kemudian, kita aduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Teman-teman juga bisa koreksi rasa sesuai selera masing-masing. Terus, kita aduk sampai tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, siapkan cetakan yang sudah dioles tipis dengan minyak goreng. Di sini, mama saya menggunakan cetakan kue talam ya teman-teman. Lalu, kita isi tahunya ke dalam cetakan. Dan kita tekan-tekan seperti ini. Kita lakukan sampai semua cetakannya terisi ya teman-teman. Setelah semua cetakan terisi, kita taruh telur puyuh ke dalam tahu. Dan kita tekan ke dalam seperti ini. Di sini, kita menggunakan sekitar 20 butir telur puyuh yang sudah direbus ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya habis. Siapkan kukusan, pastikan sebelumnya kita sudah memanaskan kukusannya terlebih dahulu. Kemudian, kita kukus selama 15 menit atau sampai matang ya teman-teman. Setelah 15 menit dan matang seperti ini, kita matikan api dan kita angkat. Lalu, kita dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau tahunya sudah dingin, kita keluarkan dari cetakannya seperti ini. Nah, terlihat kan teman-teman? Tahunya sangat mudah untuk dikeluarkan dari cetakan. Dan teksturnya pun tidak hancur pada saat dikeluarkan loh teman-teman. Oh iya teman-teman, tahu fantasi ini bisa langsung digoreng. Atau teman-teman mau masukkan ke dalam kulkas untuk dijadikan frozen food juga bisa loh teman-teman. Sesuai selera masing-masing saja. Untuk menggoreng tahu fantasi-nya, kita akan menggunakan 2 butir telur. Kemudian, kita kocok lepas sampai tercampur rata ya teman-teman. Lalu, kita masukkan tahunya. Kita siram-siram dengan telur seperti ini. Setelah itu, panaskan minyak. Nah, sekarang kita akan menggoreng tahunya ya teman-teman. Kemudian, masukkan tahunya satu persatu yang sudah kita campurkan dengan telur tadi. Pastikan apinya jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil ya teman-teman. Gunakan api sedang saja. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa buat klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Masak Diplomafil. Kita goreng sampai matang dan sampai warnanya kuning kecoklatan ya teman-teman. Dengan menggunakan api yang sedang. Kalau warnanya sudah mulai kuning kecoklatan, kita balik satu persatu. Setelah dibalik, kita goreng lagi sampai matang dan sampai warnanya benar-benar kuning kecoklatan. Kalau sudah matang dan warnanya pun kuning kecoklatan seperti ini, kita matikan api dan kita angkat. Lakukan sampai semuanya habis. Taraaa! Tahu fantasi sudah cari teman-teman. Tahu fantasi ini rasanya sudah pasti enak, gurih, tekstur dari tahunya lembut banget di mulut. Juga perpaduan antara telur puyuh dan tahunya bikin lagi banget di mulut loh teman-teman. Apalagi buatnya gampang dan pas banget untuk ide jualan dan teman cemilan di rumah. Buruan ya teman-teman, cobain resepnya di rumah. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa buat klik like, subscribe, comment, and also share ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye! Sampai ketemu di video selanjutnya.